Hey guys, so ramai yang bertanya ada kata just project creepy So, soalan dia lebih kurang macam nih So, kenapa TR hadapan tuh dia rapat ataupun sengit ke hadapan ataupun ke belakang So, salah satu punca yang menyebabkan terjadi macam tuh disebabkan stabilizer bar nih Sama ada dia bermasalah ataupun telah bengkok So, apabila korang cek bagian stabilizer bar korang nih dia bengkok macam nih Itulah punca utama yang menyebabkan TR korang tuh sengit ataupun rapat ke hadapan ataupun ke belakang So, selain daripada itu juga apabila stabilizer bar ni bengkok Terutamanya dia bengkok teruk So, itulah punca utama apabila korang buat kone Dia ada bunyi-bunyian dan juga kereta korang terasa membuang So, persoalan dia disini Macam mana stabilizer bar ni dia boleh bengkok di peringkat awal So, dia ada beberapa faktor yang menyebabkan stabilizer bar ni bengkok Dan salah satu punca yang menyebabkan stabilizer bar ni bengkok Adalah disebabkan korang gagal lah Untuk memastikan semua bus yang ada dekat bagian stabilizer bar ni Ada bus bar ataupun bus yang melekat antara stabilizer bar dan juga low arm tuh dalam keadaan baik So, yang ini contoh saya ambil untuk kereta kancil Apabila bus bar ataupun bus yang melekat antara stabilizer bar dan juga low arm tuh bermasalah So, lama keleman stabilizer bar ni akan ada preplay So, sering dengan waktu apabila kita selalu langgar lubang, bonggol ataupun kawasan tidak rata So, stabilizer bar yang ada preplay macam ni Lama keleman boleh pick dekat stabilizer bar tu Sama ada dia boleh bengkok ataupun sebaliknya Selain daripada itu juga berkemungkinan sebelum ni kereta korang pernah menghadapi kemalangan ataupun sebaliknya So, itu juga boleh mempengaruhi bagian stabilizer bar ni Oke guys, sekiranya stabilizer bar korang ni ada preplay yang teruk macam ni So, saya sarankan korang cek bus yang ada dekat bagian stabilizer bar Untuk mengelakkan case yang lebih teruk Seperti stabilizer bar bengkok ataupun rusak So guys, stabilizer bar ni dia berfungsi sebagai anti roll body untuk sesuatu kenderaan Dan juga berfungsi sebagai komponen yang menstabilkan sistem suspension sesuatu kenderaan So, video kali ni saya akan berfungsi sekali cara pemasangan stabilizer bar bus Untuk perdua kancel Dan sewaktu dengannya, so korang boleh stay tune jika korang ingin tonton video pemasangan Oke guys, first step seperti biasa korang kena blok dulu Tayar belakang dua-dua sebelah kanan dan kiri Kemudian selepas itu korang boleh jack kereta korang ni bagi kedua-dua tayar sebelah hadapan tu terangkat Dan korang boleh simpan jack stand dekat kedua-dua tayar So, sebelah kanan dan sebelah kiri Sebagai langkah keselamatan Selepas itu korang boleh slowly turunkan jack kereta korang Dan korang boleh pergi dekat bawah sini So, yang ni adalah stabilizer bar So, dekat stabilizer bar ni dia ada babus So, yang ni babus sebelah kanan Dan yang lagi satu ada dekat sebelah kiri Kemudian menggunakan brake bar dan juga socket box 14mm Korang boleh luskan dahulu Bolt sebelah belakang diikuti bolt sebelah hadapan Bracket babus ni Kemudian selepas itu korang boleh guna ratchet dan juga socket box 14mm So, korang longgarkan kedua-dua bolt ni secara selangseli Dan korang boleh keluarkan bolt sebelah belakang dahulu Diikuti bolt sebelah hadapan untuk bracket babus tu Langkah seterusnya korang boleh keluarkan bracket babus ni Diikuti korang keluarkan barbus ni So, dekat sebelah kiri pun sama juga Korang boleh brake free dahulu Bolt sebelah belakang dan juga bolt sebelah hadapan Bracket barbus tu Kemudian selepas itu korang boleh guna ratchet dan juga socket box 14mm So, korang longgarkan kedua-dua bolt ni secara selangseli Dan korang boleh keluarkan bolt sebelah belakang dahulu Diikuti bolt sebelah hadapan untuk bracket babus tu Dan keluarkan juga bracket barbus tu Diikuti korang keluarkan barbus tu So guys, beginilah keadaan barbus tu So, ada kesan koyak dan juga sudah haus So, kemungkinan untuk dikoyak terus sangat besar So, apabila korang gagal memastikan barbus ni dalam keadaan baik Di peringkat awal So, itu boleh menyebabkan stabilizer bar korang ada pre-play Dan apabila korang gagal untuk menukar barbus ni di peringkat awal So, lama-kelamaan dia boleh pick dekat stabilizer bar korang ni Sama ada dia boleh bengkok ataupun sebaliknya Dan apabila stabilizer bar korang ni bengkok teruk So, itulah yang menyebabkan apabila korang buat corner pun dia ada bunyi-bunyian juga Dan selain daripada itu juga, apabila stabilizer bar ni bengkok So, itulah yang menyebabkan tier hadapan korang tu Sama ada dia maju ke depan ataupun ke belakang Bindik kata tier hadapan korang ni Kedudukan dia tu tidak center lah So, yang ni barbus yang baru So, barbus ni akan datang sepasang So, kalau korang ambil barbus yang baru ni Kadang-kadang manufacture tu dia sudah potong sedia Dekat bagian sini Sekeranya dekat barbus korang tu belum potong Korang boleh potong dekat bagian atas ni lah So, yang lagi satu ni pun sama juga Korang boleh potong dekat bagian atas sini Sebelum korang pasang barbus yang baru Korang boleh bersihkan dahulu tapak barbus ni Dan korang boleh lubricate Dua lubang thread ball 14mm Breket barbus tu Dekat sebelah kiri pun sama juga Korang boleh bersihkan dahulu tapak barbus tu Dan juga lubricate bagian thread tu So, yang ni bracket barbus So, korang boleh bersihkan sekali Bracket ni Sebab kadang-kadang bracket ni akan ada kesan karat So, apabila karat tu semakin banyak So, itu boleh menyebabkan bracket ni rosak lah So, sebaiknya korang bersihkan dahulu Untuk langkah yang seterusnya Korang boleh pasang barbus yang baru ni Dekat bagian stabilizer bar So, dekat sebelah kiri pun sama juga Korang pasang barbus yang baru ni Dekat stabilizer bar Di kuti korang boleh jack Dekat bagian stabilizer bar ni Supaya dia rapat Dekat bagian cross member Tujuan dia nanti supaya korang mudah untuk pasang ke semua bolt yang ada dekat bracket babus itulah Kemudian langkah yang seterusnya korang boleh pasang bracket babus ni Di kuti korang pasang bolt sebelah belakang dahulu Di kuti korang pasang bolt sebelah hadapan Dan selepas itu korang boleh guna ratchet dan juga socket box 14mm Korang ketatkan kode 2 bolt tadi itu secara selangselih Dan untuk langkah terakhir korang boleh guna top range Sekiranya korang tidak top range Korang boleh guna breaker bar Dan sekiranya korang menggunakan breaker bar Korang just ketatkan kedua bolt ni secukup rasa saja Kemudian dekat sebelah kiri pun sama juga Korang boleh pasang bracket barbus ni Di kuti korang masukkan bolt sebelah belakang dan hadapan Bracket babus tu Dan selepas itu korang boleh ketatkan kedua bolt tu Dengan ratchet dan juga socket box 14mm secara selangselih Dan untuk langkah yang terakhir korang boleh top Ataupun korang guna breaker bar korang Korang bagi kedua bolt tu Ketat secukup rasa saja So guys pemasangan untuk stabilizer barbus ni Kiri dan kanan settle Dan video untuk kalian pun settle sampai sini Sekiranya video ni ada kekurangan Saya memohon maaf Sekiranya video ni ada manfaat Korang jangan lupa support DJS Project Ripe Like, comment, dan subscribe Saya juga kepada rakan-rakan di luar sana Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!